Selamat datang di Puskesmas Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Visi kami menjadi Puskesmas Idaman Masyarakat berkualitas dalam pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Secara administratif, Puskesmas Sapuran beralamat di Jalan Raya Kalibawang, Kilometer 18 di Dodadi, Kelurahan Sapuran, Kejamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Daerah Sapuran dan sekitarnya mempunyai potensi bencana alam seperti gunung meletus dan tanah longsor. Selain itu, potensi bahaya lainnya adalah gempa bumi dan kebakaran. Kemungkinan bencana alam yang berdampak langsung terhadap Puskesmas Sapuran Wonosobo adalah kebakaran dan gempa bumi. Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan bersama, berikut kami sampaikan safety instruction Puskesmas Sapuran Wonosobo untuk menjadi perhatian kita semua. Puskesmas Sapuran Wonosobo memiliki luas 1.500 meter persegi. Gedung utama Puskesmas Sapuran Wonosobo memiliki dua bangunan induk. Bangunan sebelah utara, yaitu bangunan rawat inap, dan bangunan sebelah selatan, yaitu bangunan rawat jalan. Bangunan rawat jalan terdiri dari pelayanan umum, pelayanan gigi, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KP, pelayanan MTPS, pelayanan farmasi, pelayanan konsultasi gizi, dan kesehatan lingkungan. Bangunan sebelah utara, yaitu bangunan rawat inap, terdapat pelayanan UGD, pelayanan rawat inap, pelayanan laboratorium, dan kantor. Masing-masing area telah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, seperti apa? Alaram kebakaran yang diletakkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, denah jalur evakuasi, dan petunjuk jalur evakuasi. Semua fasilitas keamanan di Puskesmas Sapuran dipastikan berfungsi dengan baik dan selalu dilakukan pemeriksaan secara berkala. Alat komunikasi seperti HT sebagai alat komunikasi dan koordinasi terlebih jika listrik padam karena jaringan telepon mati karena adanya benjana. Di samping itu, Puskesmas Sapuran Honosobo memiliki tiga zona kumpul aman di mana terletak di depan UGD, depan area rawat, dan area pengulahan limbah. Saat ini, kita berada di Aula Puskesmas Sapuran Honosobo. Ruangan ini terletak di sebelah barat pelayanan rawat jalan Puskesmas Sapuran. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jika terjadi kebakaran, tanda arah jalur evakuasi, dan pintu darurat yang terletak di bagian timur ruangan. Jika terjadi kebakaran, jangan panik, dan segeralah keluar dari ruangan ini menggunakan pintu yang berada di sebelah timur sisi kiri ruangan. Berjalanlah dengan cepat, tetapi jangan berlari untuk menghindari jatuh. Jika Anda menggunakan sepatu dengan hak ini, lepaskanlah sebelum berjalan. Tetaplah dalam kondisi tenang, dan berbicara lah seperlunya, agar tidak terjadi kegaduhan. Jangan berebut dan berdesak-risakan. Utamakan perempuan, ibu hamil, dan orang dengan kebituhan khusus untuk keluar terlebih dahulu. Jangan kembali masuk untuk mengambil barang yang tertinggal, karena keselamatan Anda lebih utama. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang, jangan panik, dan jangan berlari keluar ruangan, karena akan membuat Anda beresiko untuk jatuh atau tertimpa benda-benda. Tetaplah berada di dalam ruangan, carilah persembunyian yang aman, di bawah meja terdekat, atau jongkok di lantai dan merapat ke dinding. Hindari mendekat ke partisi kaca, karena beresiko pecah dan jatuh karena bisa mengenai tubuh Anda. Lindungi kepala dan leher Anda dengan tangan sambil menunduk. Apabila gempa telah selesai, segeralah keluar menuju zona titik kumpul, dan akan dilakukan penghitungan karyawan atau peserta oleh petugas penanggung jawab. Tetaplah di area zona titik kumpul sampai ada pemberitahuan dari petugas yang bertanggung jawab. Jangan kembali ke ruangan sampai dinyatakan keadaan aman. Perlu kami sampaikan untuk semua pengguna ruang aula, untuk mengisi daftar hadir, identitas, nomor telpon, dan tanda tangan. Kami ingatkan sekali lagi, ikutilah prosedur dan aturan yang telah kami sampaikan jika terjadi musibah dan bencana yang tidak kita harapkan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Terima kasih telah menonton!